Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share. Thank you. Halo Sobat Bang Laki, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini Bang Laki kembali mereview sebuah film yang berjudul Be My Slap. Film ini menceritakan tentang Hiroaki Mayama adalah seorang karyawan perusahaan penerbitan yang tertarik pada rekan kerja seniornya Kana. Seorang wanita yang tampaknya memiliki citra yang baik dan bersih sekaligus memberikan aura misteri tertentu. Setelah beberapa kali gagal untuk mendekatinya, dia tiba-tiba mendapat pesan teks tak terduga darinya yang secara belak-belakan menyatakan, ayo berhubungan seks malam ini. Dia bertanya-tanya apa yang menyebabkan ini begitu tiba-tiba. Tetapi kesempatan untuk bersama wanita yang tidak terjangkau mendorongnya untuk muncul di rumahnya. Namun ketika dia tiba, dia menemukan DVD yang mencurigakan dan menyaksikan kehidupan seksual yang mengejutkan. Yang dia jalani secara rahsia, yang akan segera menjadi bagian dari dirinya sendiri. Bagaimana kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan dua sejoli yang sedang melakukan Oh Yes Oh No Oh My God. Si pria bernama Hiroaki atau kita sebut saja Ucup. Dan si wanita bernama Midori. Setelah melakukan Oh Yes Oh No Oh My God, si Ucup bergegas untuk pergi. Dan tak lupa pula dia mengucapkan I Love You kepada Midori. Sesampainya di suatu tempat yang mana Ucup pergi ke bar. Ucup basa-basi kepada pria dan wanita yang sedang bermain lempar tancap. Dan kemudian Ucup duduk. Setelah itu wanita yang bermain lempar tancap tadi menghampiri Ucup. Ia bernama Junko. Setelah melakukan sedikit perbincangan, Junko dipanggil teman prianya untuk kembali bermain lempar tancap. Namun Ucup menahannya. Dan Junko kembali melakukan perbincangan dengan Ucup. Ucup mengatakan kalau ia ingin mengajak Junko ke suatu tempat. Yang mana tempat itu mereka melakukan adegan Oh Yes Oh No Oh My God. Singkatnya, keesokannya adalah hari pertama Ucup bekerja. Di situ Ucup melihat seorang wanita yang membuat dia sangat penasaran. Yang mana wanita itu bernama Kana. Sepulang kerja, Ucup nongkrong bersama teman-teman kantornya di suatu klub. Mereka minum bersama di sana dan melakukan perbincangan sambil bercanda gurau. Dan sesekali Ucup mengajak ngobrol Kana. Kesokan pagi di kantor sedang melakukan rapat. Dalam sebuah pembahasan, Ucup setuju dengan argumen yang disampaikan Kana. Bahkan di saat mereka tinggal berdua, Ucup mencoba untuk bisa dekat dengan Kana. Dengan melakukan obrolan santai dan serius. Namun, nampaknya Kana sedikit cuek dengan Ucup dan meninggalkannya. Singkat cerita, saat Ucup tinggal berdua dengan Kana di kantor. Kana mengirinkan SMS ke Ucup yang mana pesan itu berbunyi, Mari berhubungan seks malam ini. Ucup pun segera mendekati Kana dan mencoba untuk bertanya dan menunggu klarifikasi dari SMS Kana tadi. Namun, Kana hanya berdiam diri. Singkatnya, terlihat Ucup yang sedang menunggu Kana. Kemudian, Kana pun tiba dan mereka terlihat pergi menggunakan taksi. Di dalam taksi, Ucup mencoba untuk mengajak Kana berbincang. Namun, lagi-lagi Kana hanya diam saja. Kana pun memberitahu tujuan mereka pergi kepada driver taksi. Hingga pada suatu tempat, terlihat Kana yang baru selesai mandi. Kana mengambil sebuah kamera yang kemudian dia berikan kepada Ucup. Kemudian menyuruhnya untuk merekam wajahnya. Ucup pun bertanya, untuk apa ini? Kana menjawab hanya untuk kebutuhan masturbasi. Dan tiba-tiba saja Kana melepas handuk yang dia kenakan. Seketika itu, Ucup melihat gunung kembar Kana yang sangat indah. Sambil merekam, Ucup pun mencoba untuk menyentuhnya. Dan berlanjut ke adegan, oh yes, oh no, oh my god. Kesokannya, di saat Kana dan Ucup sedang bertugas, nampaknya Ucup terus nempel dengan Kana. Ucup pun membisikkan sesuatu ke Kana, yang mana Ucup mengatakan kalau tadi malam dia gugup. Dan menanyakan kapan untuk oh yes, oh no, oh my god lagi. Kana pun mengatakan kalau dia akan memberitahunya. Di suatu malam, nampaknya Ucup sedang santai di bar. Terlihat di sampingnya ada pria dewasa. Kita sebut saja namanya Sensei. Ucup juga memperhatikan ada seorang wanita yang duduk dengan pria. Namun setelah pria itu pergi ke toilet, pria di samping Ucup juga terlihat pergi. Dan memanggil perempuan tadi. Singkat cerita, saat di rumah, Ucup nampaknya sedang menunggu pesan dari Kana. Dan hapi Ucup berdering. Namun bukanlah Kana yang menghubungi, melainkan Junko. Ucup pun mengabaikan. Hingga pada akhirnya Kana pun memberikan pesan bahwa dia akan ke rumah Ucup untuk memberikan BG. Ucup pun dengan senang hati menunggu Kana. Gak berapa lama, Kana pun tiba. Kana memberikan kamera ke Ucup. Kana pun memberikan BG sambil direkam oleh Ucup. Dan dilanjutkan dengan adegan oh yes, oh no, oh my god. Setelah selesai, Kana bergegas kembali pulang. Kesokannya pun Kana kembali ke rumah Ucup. Dan lagi mereka kembali melakukan adegan oh yes, oh no, oh my god. Hingga pada akhirnya Kana yang mengajak Ucup untuk datang ke rumahnya. Dia bilang dia mau memberikan hadiah untuk Ucup. Ucup pun pergi ke rumah Kana. Setibanya di sana, Kana mengatakan kepada Ucup kalau dia mau pergi ke Osaka dan menyuruhnya untuk tinggal di rumahnya. Ucup pun mengikuti apa yang dikatakan Kana. Saat di rumah Kana, Ucup menemukan sebuah CD. Karena penasaran, Ucup pun memutar CD itu yang ternyata isinya adalah video Kana yang sedang oh yes, oh no, oh my god. Dengan seorang pria. Ucup pun cukup raget melihatnya. Dan dia pun bergegas pergi meninggalkan rumah Kana. Kesokannya di saat Kana kembali ke rumah Kana tidak menemukan Ucup di rumahnya. Singkatnya, terlihat Ucup sedang membawa Midori ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Ucup mengajak Midori untuk oh yes, oh no, oh my god. Namun saat Ucup mau melakukannya, terlihat Midori menolak untuk melakukannya. Midori pun pergi meninggalkan Ucup. Di malamnya saat di bar, Ucup bertemu kembali dengan Sensei. Dan akhirnya Ucup mengenali siapa itu Sensei. Sensei orang yang ada di dalam video Kana yang kemarin dia lihat di rumah Kana. Mereka pun melakukan perbincangan yang cukup serius sampai Ucup pun memakai Sensei dengan sebutan bajingan. Singkatnya, di saat Ucup sedang ingin bekerja, tiba-tiba Kana mengirimkannya pesan untuk bertemu di bis. Ucup pun bergegas pergi. Kesampainya di dalam bis, Ucup melihat Kana yang sedang duduk di kursi paling belakang. Namun di barisan depan sebelah kanan Kana ada Sensei. Di situ Sensei menyuruh Ucup untuk duduk di sampingnya. Sensei mengeluarkan sebuah remote kecil, kemudian menekannya. Terlihat Kana seperti merasakan sesuatu dari efek remote yang Sensei tekan tadi. Kemudian Sensei memberikan remote tadi ke Ucup. Kana mencoba untuk mengambil remote tadi dan mencoba untuk menekannya. Kana yang mulai sange pun mencoba untuk menyentuh Ucup dan membuka resleting celananya. Singkatnya, Ucup kembali bertemu dengan Sensei di bar. Terlihat Sensei sedang bersama seorang wanita. Singkatnya, wanita itu disuruh Sensei untuk memperlihatkan gunung kembarnya. Nampaknya si wanita itu agak canggung hingga membuat Sensei mengebrak meja. Dan si wanita itu pun membuka kemejanya. Ucup pun menyaksikan gunung kembar si wanita itu. Singkat cerita, terlihat kembali Sensei sedang minum di bar. Terlihat di sampingnya ada dua wanita yang sedang minum juga. Singkatnya, di saat salah satu wanita itu tertidur atau mabuk berat. Wanita yang satunya menghampiri Sensei dan mereka pun berbincang. Di dalam perbincangan itu, Sensei mengatakan kalau si wanita itu atau kita sebut aja Inches. Adalah wanita yang membosankan dan payah dalam berhubungan seks. Singkatnya, terlihat Sensei dan Inches berduaan di dalam kamar. Dan Sensei mencoba untuk memberikan wejangan dan praktek kepada Inches untuk menjadi wanita yang tidak membosankan dan terlihat cantik. Di sisi lain, terlihat Kana yang sedang sendirian di rumah memanggil-manggil Sensei. Dia berharap Sensei hadir dan dapat memuaskannya. Dan Kana pun mulai berimajinasi seolah Sensei bersama dirinya. Singkatnya, Sensei kembali bertemu dengan Ucub. Sensei kembali memberikan wejangan kepada Ucub. Dan singkatnya, Ucub menelpon Kana dan mengajaknya bertemu. Sampailah pertemuan itu, Ucub langsung memeluk Kana dan mengajaknya oh yes oh no oh my god. Namun nampaknya Kana enggan melakukannya. Justru Kana meminta Ucub merekamnya jika ingin oh yes oh no oh my god dengannya. Akan tetapi, Ucub menolaknya dan memaksa Kana terus untuk melakukan oh yes oh no oh my god. Hingga akhirnya dengan sedikit paksaan, mereka pun oh yes oh no oh my god. Setelah selesai, Kana terbangun dan beranjak pergi. Dan mengatakan kalau dia akan menelpon Ucub. Singkat cerita, Ucub kembali bertemu Kana. Namun Kana tidak sendirian. Dia bersama Sensei. Sensei menanyakan kepada Ucub apakah dia mencintai Kana. Ucub mengatakan ia lalu Sensei menyuruh Ucub untuk oh yes oh no oh my god dengan Kana. Dan mereka melakukannya. Namun nampaknya Kana kurang merasa puas saat bersama Ucub. Terlihat saat Kana oh yes oh no oh my god. Namun Kana terus memanggil-manggil Sensei. Dan setelah selesai, Ucub duduk di pojokan tempat tidur. Dan Sensei mendekati Kana dan mencoba untuk memberikan kenyamanan kepada Kana. Dan beberapa wecangan. Singkatnya, Sensei pergi. Dan Kana mengatakan kepada Ucub apakah Ucub mencintainya. Ucub menjawab ia dan Kana menanyakan lagi apakah kamu mau menjadi budaknya. Dan alur cerita tamat. Mungkin sampai disini alur cerita film di My Slap. Tunggu dan nantikan di alur cerita film-film selanjutnya. See you.